Seorang istri itu harus mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan kerabatnya sekalipun itu orang tuanya Ini yang perlu jadi catatan Satu contoh misalnya Jika suami sakit, ini satu contoh saja Suami sakit, orang tua istri juga sakit Ini yang didahulukan adalah merawat suami Ini untuk seorang istri Mendaulukan haknya suami daripada kerabat Adiknya sakit, suami sakit Penting kan suami dulu Suami belum makan, adik belum makan Kerabat belum makan Makanan hanya tersisa untuk satu orang Penting kan suami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Muhammadin Al-Fatiqhi Wa al-Khati mi lima sabak Nasir al-Haq bil-Haq wal-Hadi ila suratikal mustaqim Wa ala alihi wa sahbihi haqqadrihi wa miqqdarihi al-Azim Amma ba'adu Hazratal Muhtaramin Seluruh pengurus tamir Masjid rahmat Dan seluruh jamaah pengajian rutin Yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Qalal mu'allifu rahimahullah Wa nafa'an nabihi wa bi'ulumihi Fiddharini amin Ya mujibassailin Wa minha Lan iku setengah saking khukuku zawaj Atung andu qaddimah utawiyyantan di seake sebuah zawajah Hukukuha ing pira-pira haki zawaj Ala hukuki akharibiha ingatasi Pira-pira haki Pira-pira kerabati zawajah Bal wa hukuki nafsiha Balai ingatasi pira-pira haki Awak diwini zawajah Fiba'an disuariha Ing dalam sebagiannya pira-pira Atau bentuk ekukuk Termasuk hak-haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri Hak-hak suami yang wajib untuk seorang istri, seorang wanita adalah Mendahulukan hak suami atas hak kerabatnya istri Seorang istri itu harus mendahulukan kepentingan suami daripada kepentingan kerabatnya Sekalipun itu orang tuanya Ini yang perlu jadi catatan Satu contoh misalnya Jika suami sakit Ini satu contoh saja Suami sakit Orang tua istri juga sakit Ini yang didahulukan adalah merawat suami Ini untuk seorang istri Mendaulukan haknya suami daripada kerabat Adiknya sakit Suami sakit Pentingkan suami dulu Suami belum makan Adik belum makan Kerabat belum makan Makanan hanya tersisa untuk satu orang Pentingkan suami Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis itu Pernah ada satu sahabat Yang pergi jihad Keluar rumah Sahabat ini pesan kepada istrinya Selama saya belum datang Kamu jangan keluar rumah kemana-mana Kamu harus tetap di rumah Jangan meninggalkan rumah ini Itu ketika suaminya sedang pergi jihad Begitu suami pergi jihad Berhari-hari tidak pulang Ada kabar Utusan dari keluarganya Memberitahu kalau orang tuanya sakit Orang tua kamu sakit Diminta untuk menjenguk Apa jawab sang wanita ini Saya tidak berani Meninggalkan rumah Karena saya sudah dipesan suami Jangan meninggalkan rumah Selama saya belum datang Jadi walaupun orang tuanya sakit Dia tidak mau Meninggalkan rumah hanya Untuk menjenguk orang tua Dua hari berikutnya Datang lagi utusan dari keluarga Orang tua kamu sakit parah Sudah kritis Apakah kamu tidak ingin menjenguknya Sang wanita ini tetap menjawab Mohon maaf Saya tetap tidak berani Meninggalkan rumah Selama suami saya belum datang Karena pesan suami Saya tidak boleh meninggalkan rumah Beberapa hari kemudian Beberapa hari kemudian Ada kabar Orang tuanya meninggal dunia Orang tua meninggal dunia Dia diminta untuk datang Memberikan penghormatan Yang terakhir kalinya Apa jawabnya Saya tidak berani Meninggalkan rumah Karena suami saya belum datang Mempertahankan Pesan suami Ketaatan dia kepada seorang suami Sampai dia tidak mau Menjenguk orang tuanya Tidak berani Takziah kepada orang tuanya Ini orang-orang semuanya pada heran Bahkan menganggap ini wanita Menjadi anak yang duraga Kepada orang tua Rata-rata menulis seperti itu Para sahabat Kok ada Kok tega betul Ada seorang wanita Orang tuanya sakit Bapaknya sakit Sampai meninggal dunia Dia tidak Mau menjenguk Bahkan tidak mau Takziah Memberikan penghormatan Yang terakhir Sikap wanita ini Dilaporkan Rasulullah Ya Nabi Ini ada seorang wanita Kok tiga sekali Apa Suaminya pergi jihad Dia di rumah sendiri Ketika dikabari Orang tuanya Orang tuanya sakit Dia tidak menjenguk Tidak mau Orang tuanya Kritis Dia juga tidak mau Bahkan sampai orang tuanya Meninggal Dia tidak juga mau Memberikan penghormatan Yang terakhir Apa jawabat Rasulullah Seluruh dosa-dosa Orang tua Wanita yang meninggal ini Diampuni oleh Allah Dan dia dibebaskan Dari siksa kubur Karena Ketaatan putrinya Kepada seorang suami Itu jawaban Rasulullah Jadi karena Seorang wanita ini Taat kepada suami Dosa-dosa orang tuanya Diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi ini seorang istri Seorang wanita itu Penting sekali Mengetahui masalah ini Bahwa hak suami itu Di atas segala-galanya Mengalahkan hak-hak keluarga Jadi Antuqaddimah hukukahu Ala hukuki Ka'akharibiha Mendahulukan hak-hak suami Atas hak-hak keluarganya Balwa hukuki nafsya Bahkan Wajib mendahulukan Haknya suami Atas hak dirinya sendiri Jadi seorang istri itu Mendahulukan hak suami Daripada hak dirinya Sendiri Ini contohnya Kayak apa Dulu pernah saya Ceritakan Bagaimana ketika Dewi Fatimah Sedang menangis Ketika beliau Dijinguk oleh Rasulullah Dewi Fatimah menangis Karena kecapean Alat masaknya rusak Gilingannya itu rusak Dia mau minta Kepada Sayyidina Ali Untuk membelikan Alat gilingan Kalau sekarang Semacam blender Dia tidak berani Minta kepada Rasulullah Agar Sayyidina Ali Membelikannya Agar Sayyidina Ali Mencarikan pembantu juga Karena Dewi Fatimah Merasa capek Seorang istri Itu mestinya Punya hak Untuk mendapatkan Pembantu Seorang istri Punya hak Mendapatkan Makanan yang sudah Matang Tanpa harus masak Mestinya seperti itu Tetapi Karena suami Tidak mampu Si Dina Ali Pada waktu itu Tidak memiliki Kemampuan Untuk membelikan Alat masak Yang baru Tidak punya Kemampuan Untuk Mencarikan Pembantu Maka Dewi Fatimah Diberi nasihat Oleh Rasulullah Untuk bersabar Mendahulukan Haknya suami Daripada Hak dirinya Bijak Bijak sekali Rasulullah Jadi kalau Panjenengan Menjadi seorang Mertua Ada putrinya Putrinya Janengan Matur Kalau suaminya Tidak membelikan Ini Membelikan Ini Jangan Buru-buru Membela Putri Tapi Dilihat dulu Kondisi menantunya Kayak apa Punya uang Bang Kalau tidak punya Uang Kalau dituntut Untuk beli sepeda Motor Beli ini Beli inilah Orang tua Harus bijak Memberikan Nasihat Kepada Putrinya Seperti Rasulullah Memberikan Nasihat Kepada Dewi Fatimah Karena Kondisi Syedina Ali Tidak Mampu Rasulullah Memberikan Nasihat Dewi Fatimah Jangan Minta Yang Macem Sabarlah Pahala Seorang Wanita Yang Sabar Itu Jauh Sangat Amat Besar Jadi Kadang-kadang Hak Seorang Istri Itu Harus Dikorbankan Demi Haknya Seorang Suami Wamin Antakuna Musta'id Datan Litamat Duiha Litamat Duihi Bihah Wamin Halan Ikus Tengah Sangking Hukuk Antakuna Utawiyenta Onno Sopo Zawca Ikum Musta'id Datan Nyiap Nyiap Pakai Litamat Duihi Maring Oleh Ngalap Senang Zawud Bihah Kelawan Zawca Bihah Kelawan Perkorot Takdiru Kang Kuoso Sepun Zawca Alihi Nga Tisema Bayanem Mamin Asbab Nathalfati Saking Piro Bersebab Bersih Seorang Istri Itu Harus Selalu Mempersiapkan Dirinya Untuk Menyenangkan Suami Harus Selalu Mempersiapkan Dirinya Untuk Menyenangkan Suami Bima Takdiru Alihi Min Asbab Nathofah Dengan Sesuatu Yang Dia Mampu Menjaga Kebersihan Tubuhnya Ini Penting Istri Itu Di hadapan Suami Harus Menyenangkan Jangan Sampai Seorang Istri Di hadapan Suami Di rumah Bersama Suami Bau Badannya Tidak Sedap Bau Berambang Bau Terasi Bau Peti Di depan Seorang Suami Berkumpul Dengan Suami Istri Itu Harus Berpenampilan Baik Bersih Harum Agar Suami Kerasan Di Rumah Seorang Laki Laki Itu Kadang Tidak Kerasan Di Rumah Ya Karena Sikap Seorang Istri Seorang Istri Kurang Memberikan Bisa Memberikan Pelayanan Yang Baik Kepada Suami Kurang Berpenampilan Baik Di Depan Suami Di Luar Suami Melihat Wanita Wanita Yang Baik Baik Pakaian Bagus Bagus Harum Harum Di Rumah Di Depan Seorang Istri Istrinya Sebaliknya Ya Ini Kan Membuat Suami Tidak Kerasan Di Rumah Makanya Rasulullah Mengatakan Baik Tijan Di Rumah Ku Adalah Sugarku Karena Istri Istri Beliau Itu Di Depan Rasulullah Selalu Berpenampilan Baik Selalu Menyambut Rasulullah Dengan Sambutan Yang Baik Senyum Di Depan Rasulullah Dan Selalu Harum Selalu Bersih Ini Seorang Bapak-bapak Itu Kalau Di Rumah Capek-capek Melihat Istrinya Berpenampilan Baik Pakaiannya Bagus Harum Akan Kerasan Di Rumah Tapi Kalau Penampilan Istrinya Lompros Pakaiannya Tidak Enak Dipandang Baunya Tidak Sedep Mau Kerasan Di Rumah Bagaimana Baru Satu Jam Di Rumah Paling-paling Sudah Pamit Mau Ada Kepentingan Mau Rapat Di Kantor Padahal Tidak Rapat Di Kantor Karena Tidak Kerasan Di Rumah Makanya Disini Dikatakan Seorang Istriku Antakuna Musta'id Datan Littamad Do'ih Biha Bima Takdiru Aleyhi Min Asbah Bin Nadhofa Harus Mempersiapkan Dirinya Agar Suami Menyenangkan Wamin Ha Ato'ali Amrihi Wasukutu Ainda Kalami Termasuk Haknya Suami Yang Wajib Dilakukan Oleh Seorang Istri Adalah Taat Terhadap Perintah Suami Selama Perintah Itu Tidak Bertentangan Dengan Syariat Selama Perintah Itu Tidak Maksiat Apa Yang Diperintahkan Suami Wajib Dilakukan Oleh Seorang Istri Satu Contoh Tadi Ketika Sahabat Jihad Dia Perintah Suami Istrinya Jangan Keluar Rumah Istri Taat Barukah Ketaatan Seorang Istri Dosa Orang Tuanya Diampuni Oleh Allah Jadi Perintah Suami Selama Tidak Tidak Bertentangan Dengan Syariat Selama Tidak Masyiat Wajib Dilaksanakan Oleh Seorang Istri Suami Merintah Kamu Harus Pakai Bagian Seperti Ini Lakukan Selama Tidak Bertentangan Dengan Syariat Suami Merintah Ayo Kamu Jamaah Di Masjid Sama Saya Lakukan Wajib Karena Ini Kebaikan Tidak Bertentangan Dengan Syariat Beda Kalau Perintah Bertentangan Dengan Syariat Kamu Jangan Puasa Romambol Ya Tidak Boleh Ditaati Tapi Kalau Larangannya Itu Tidak Bertentangan Dengan Syariat Harus Ditaati Ketika Suami Bicara Istri Jangan Bicara Sendiri Nah Biasanya Karakter Seorang Wanita Itu Lebih Banyak Bicara Daripada Laki-laki Laki-laki Bicara Satu Kata Perempuan Bicara Sepuluh Kata Itu Umumnya Kayak Gitu Kamu Mau Kemana Mas Ke Pasar Mau Kemana Mas Ke Kantor Ini Balasnya Bukan Main Ke Kantor Gini Gini Itu Karakter Seorang Wanita Rasulullah Mengajarkan Seorang Wanita Itu Jangan Bicara Diam Ketika Suami Bicara Jangan Memotong Kata-kata Seorang Suami Dengarkan Ini Yang kadang-kadang Jarang Diberhatikan Seorang Wanita Apalagi Masa-masa Sekarang Ini Ada Katanya Emansipasi Yang Gini Ya Boleh Emansipasi Tidak Ada Masalah Tetapi Penghormatan Istri Kepada Suami Itu Harus Seorang Suami Itu Bicara Kalau Dipotong Isri Sakitnya Itu Disini Mangkel Bicara Dipotong Biasanya Rata-rata Orang Istri Tidak 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 Falsafah Di dalam Islam Seorang Bawahan Itu Harus Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Seorang Pemimpin Baik Dalam Level Keluarga Dalam Level Yang Lebih Tinggi Lagi Jadi Istri Itu Rakyat Suami Seorang Rakyat Harus Mendengarkan Apa yang dikatakan oleh pemimpin Jangan beruntak Jangan ngeyel Walkiam inda kutumihi Ini juga jarang terjadi Berdiri ketika suami datang Menyambut suami Mas, kapan datang nanti Jam sembilan, siap Berpakaian yang baik Bersolek Begitu suami datang Langsung berdiri, bukakan pintu Ucapkan salam Berikan senyuman kepada suami Indah rasanya kehidupan keluarga Kalau seperti ini Kalau suami datang Istri gak disyambut apa-apa Malah ngorok di kamar Pintu gak dibukakan Suami datang lihat istri cemberut Beloboan Kecut Suami datang capek-capek Lihat seperti itu Wis ngono kadang-kadang ngomel Rasulullah mengajakan Suami datang Ketika suami datang Beliau itu kondisi capek Hibur Hormati Bukakan pintu Ucapkan salam Berikan senyuman Ya bu Berikan senyuman Tapi nyambutnya juga harus Dengan berdiri Kenapa Bentuk penghormatan Seorang istri Kepada suami Jangan sambil duduk Assalamualaikum Masuk Itu bukan penghormatan Jadi al-giyam Indah Kudumihi Waku ruji Demikian juga ketika suami Sedang pergi Keluar rumah Antar sampai di pintu Antar sampai di pintu Berdiri Buk pamit Yowes Kona lungo pak Jengoten Istri itu sama suami saja Ucapannya juga harus dijaga Kromo Jangan sampai ngoko Seorang istri itu Kalau berbahasa dengan suami itu Harus kromo Kromo inggil Berarti tindak bundi Jangan sampai ngoko Artinya di pak Ini penting Hal-hal semacam ini Jangan manggil nama suami Kalau manggil nama Yang penuh kemesraan Rasulullah Sama istrinya itu Tidak pernah Dwi Aisyah bilang Ya Muhammad Tidak pernah Ya Rasulullah Jadi ucapan-ucapan Yang enak Didengar Di telinga Ketika suami pergi Istri berdiri Sebagai bentuk penghormatan Pelepasan Suami Diantar sampai Bintu Waminha Ardu nafziha Alehi Indan naum Waminha Lan ikus Tengah saking Hukuku Zawod Ardu nafziha Utawi Oleh mento Ake zawjah Ardu nafziha Oleh mento Ake zawjah Eng Awad Dibni zawjah Alehi Ngatasi zawod Kapan Indan naum Nalikane Turu Termasuk Suami Yang wajib Dilakukan oleh Seorang istri Adalah Seorang istri Harus Mempersiapkan diri Menawarkan dirinya Ketika Mau tidur Gargarwane Istri-istrinya Rasulullah itu Kalau mau tidur Rasulullah mau tidur Itu bersolek Istrinya Terus menawarkan diri Boten ngeresak Dan jenengan Mau tidur Itu menawarkan Kepada suami Jenengan Boten ngeresak Ake Dasar ini Kadang-kadang Boten kok Suami Kalau tidak minta Istri tidak Cokek saja Jadi istri itu Harus siap Ketika mau tidur Dia mempersiapkan diri Jenengan Boten ngeresak Ake Itu sambil Berpenampilan yang baik Nenjengan Sambil ngeresak Ake Penampilannya jelek Ya males Seorang suami Kodi bin Iyad Seorang ulama besar Madhab Syafi'i Itu ketika Mau sholat Sejadanya digelarkan Oleh istrinya Ketika menjelang tidur Istrinya bersolek Maca itu Pakai lipstick Pakai bedak Pakai pengharum Pakai-pakai yang Bagus-bagus Kemudian bilang Kodi Ya Syekh Seorang istri Karena suaminya itu Ulama Manggilnya juga Kiyai Ya Boten ngeresak Boten ngeresak Kulo Nah kalau misalnya Nggak Boleh tidur Nggak mau tidur Nggak mau nawarkan Istri malah Pelungker sendiri Suami dicuekin Dosa bu Betul ini Disapa suami Diminta Ini Ini yang penting Jadi prinsipnya begini Suami Yang wajib dilakukan Istri itu Semata-mana Demi menciptakan Rumah tangga Yang sakinah Bukan karena apa-apa Jangan seorang Wanita Punya perasaan Oh berarti Laki-laki kok power Betul ya Super power Betul ya Agama kok begitu Menempatkan laki-laki Sangat tinggi Di atas wanita Ya memang Laki-laki itu Pemimpin wanita Pemimpin yang Melindungi wanita Bukan pemimpin yang Menindas wanita Ini perlu diperhatikan Kalau seorang istri Dituntut menghormat Suami Itu karena Islam Mengajarkan Rakyat itu Yang dipimpin Itu harus Menghormati Yang mimpin Dalam keluarga Pemimpin itu Adalah Suami Maka seorang Istri Seorang anak Harus menghormati Ayah Kalau anak Seorang istri Harus menghormati Suaminya Nah itu Jadi memang Islam itu Ajarannya kayak gitu Yang bawah Menghormati Yang atas Bukan termasuk Umatku Orang yang Tidak bisa Tidak memiliki Rasa belas Kasian kepada Yang muda Yang kecil Dan tidak mau Menghormati Orang yang Di atasnya Orang yang lebih tua Itu ajaran Islam Jadi semata-mata ini Ajaran semacam ini Adalah menciptakan Sebuah kemaslahatan Di dalam keluarga Jangan diprotes Jangan bilang Ini diskriminatif Ini penjajahan Bukan penjajahan Ya sekali lagi Bukan penjajahan Memang Seharusnya seperti itu Untuk menata rumah tangga Akhir rumah tangga Bisa Sakinah Mawadda Warrohmah Saya kira cukup itu Kajian Kitab Tembihat Pada pagi hari ini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Bagi ada kekhilafan Saya mohon maaf Hadhan Allah Wa'iyyakum Wa'ji'ala Namunan Najikhin Wallahul Mu'afiq Wa'akmi'at Tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mawla Surat Assalamualaikum 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 Terima kasih.